Di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, terhususnya di dalam kota Kuala Tungkal, terlihat pemandangan jalan rusak dan berlobang. Bahkan ini menjadi keluhan bagi pengguna jalan maupun warga sekitar. Warga meminta pemerintah dan instansi terkait dapat segera memperbaiki sebab jalan rusak dan berlobang mengurangi keindahan kota Kuala Tungkal. Meski anggaran pembangunan gedung maupun bangunan lainnya kerap dibangun pemerintah kabupaten setiap tahunnya, namun sayangnya jalan yang berada di kota Kuala Tungkal, kondisinya kian memprihatinkan bahkan luput dari perhatian pemerintah. Setidaknya terdapat belasan titik jalan di dalam kota Kuala Tungkal rusak dan berlobang dan jika hujan jalan dipenuhi genangan air. Salah satu warga kota Kuala Tungkal, Mukhtar mengatakan, ia sangat menyayangkan jika masih terdapat jalan di dalam kota Kuala Tungkal, masih ada yang rusak dan berlobang. Bahkan jalan yang rusak dan berlobang tersebut kerap dilalui masyarakat. Ia selaku warga Kuala Tungkal meminta pemerintah serta instansi terkait dapat mengambil langkah untuk segera melakukan perbaikan minimal ditimbun dengan batu, sehingga lubang tidak menjadi dalam. Hal senada juga dikatakan Abdullah, salah seorang pedagang di Pasar Parit Satu Lama yang mengatakan bahwa kondisi jalannya rusak dan berlobang. Juga terdapat di jalan Pasar Parit Satu Lama. Bahkan kondisi rusak dan tak kunjung diperbaiki telah terjadi sejak tiga tahun terakhir. Dan hingga saat ini kondisi semakin rusak dan banyak berlobang. Jalan yang telah dapat dibatuh silah di semen beton, supaya jalan bagus. Ini kalau kita lihat sudah berapa tahun? Lobang-lopang ya. Ini melobang sekitar tiga tahunan. Tiga tahunan ya. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.